Posisi Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi tidak berpengaruh pasca dibatalkannya ke pres nomor 78P tahun 2013. Hal itu ditegaskan Ketua MK Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa mengaku mendapat informasi jika Patrialis Akbar akan mengajukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Ini menandakan pembatalan ke pres nomor 78P tahun 2013 belum final. Oleh sebab itu Patrialis dan Maria Farida masih berstatus Hakim MK dan masih akan memimpin sidang seperti biasa. Hamdan juga mengatakan pembatalan ke pres ini tidak berpengaruh terhadap persidangan dan mekanisme kerja di internal Mahkamah Konstitusi. Nah putusan pengadilan yang dilakukan upaya banding atau kasasi oleh para pihak adalah putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga posisinya masih seperti semula. Jadi dengan demikian posisi Pak Patrialis Akbar dan Ibu Maria Farida masih seperti biasa. Tidak terpengaruh dan belum ada implikasi hukum apa-apa. Saya mendengar tadi hari ini Pak Patrik Sakbar secara resmi menyatakan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga dengan demikian putusan itu belum berkuatan hukum tetap. Sehingga belum efektif berlaku dan belum bisa dilaksanakan.